Legend Arceus muncul dengan segudang warna baru. Jelas saja inilah yang membuat dunia Pokemon semakin lebih hidup. Meskipun ini bukan generasi baru, tapi setiap wilayah dan Pokemonnya memiliki beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Benar-benar sangat kuno, tetapi dengan kesesuaian yang tepat berdasarkan inspirasi Pokemon tersebut. Ada banyak Pokemon regional form keren di wilayah yang satu ini. Mereka bervariasi dan diambil dari Pokemon yang sudah ada. Tetapi yang menarik adalah penambahan evolusi baru untuk beberapa Pokemon tersebut beserta keluarga baru untuk beberapa Pokemon. Hal ini membedakan mereka dan membuat beberapa evolusi ini pun sangat menarik untuk dimiliki. Berikut beberapa Pokemon Legend Arceus terbaik berdasarkan desain mereka. Dan murni pengembangan baru bukan regional form ya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke rafternya. Let's go! Tarian Enamores Bentuk Pokemon ini mirip kayak alabi-labi, atau masih kayak kura-kura gitu lah. Sebenarnya cukup unik mengingat jenis Pokemon dalam bentuk kura-kura ini sangat disukai oleh pencipta Pokemon. Sehingga Tarian Enamores ini adalah bentuk binatangnya berasa unik sendiri gitu ya. Tapi jika dibandingkan dengan keluarganya, aku pikir ini masih kalah jauh. Yang bikin Pokemon ini kurang bagus sebenarnya bukan inspirasinya, Tapi lebih ke warnanya, agak aneh saat terus melihat betapa cerahnya Pokemon ini diisui regen. Tapi bukan itu aja sih, kayak janggal aja gitu. Ditambah lagi bentuk moncongnya yang menurutku ya kurang lah. Tapi ya tetap bagus. Overquill Dengan bentuk pertama yang kurang dikenal, Pokemon ini pun juga dalam keadaan yang sama. Quillfish sebenarnya memerlukan evolusi banget. Sehingga saat ada regional formnya diperkenalkan, itu bikin Pokemon ini cukup menjadi lebih baik. Apalagi ketika Quillfish tersebut mendapatkan evolusi. Dan evolusinya tersebut adalah Overquill. Secara tampilan dan inspirasi, Pokemon ini sama aja sebenarnya. Sama-sama ikan buntal dengan duri yang menonjol. Tetapi Overquill memiliki dua duri tajam yang lebih menonjol di bagian atas dan bawahnya. Perpaduan warnanya juga menurutku bagus banget ya. Apalagi ada sedikit detail ketika racun di tubuh Pokemon ini benar-benar ditimbulkan di ujung durinya. Snizzler Evolusi Snizzle di Legend Arceus memiliki bentuk dan nama serta kombinasi tipe yang baru. Snizzler adalah Pokemon pemanjat tebing yang menggunakan kedua lengan dengan kuku tajamnya yang sangat kuat untuk mencengkram tebing mulus sekalipun. Apa yang bikin dia cukup keren adalah tubuhnya yang ramping memanjang dengan selai rambut atau apalah. Intinya itu bikin desainnya cukup memukau. Apalagi dengan warna yang unik yang bahkan jarang dimiliki oleh kebanyakan Pokemon. Dan jujur Pokemon ini seimpang banget menggunakan kecepatan dan etek fisikalnya yang kuat. Dia juga feminim yang kayak maskulin gimana lah pokoknya tomboy gitu lah. Nah gimana tuh? Enomorus Berbeda dengan bentuk teriannya, menurutku mungkin akan sedikit lebih baik bertahan dalam bentuk ini. Secara desain, Enomorus sebenarnya masih kalah saing jika dibandingkan dengan anggota keluarganya. Maklum saja karena dia juga dilambangkan atas rasa cinta dan memiliki tampilan yang lebih ke arah wanita. Sehingga postur tubuh dan warnanya agak menutupi kualitasnya. Aku selalu salvox sama bagian yang melilit di tubuhnya yang polanya kayak ular piton gitu. Dan itu cukup bagus karena bikin Enomorus sedikit lebih bervariasi dan mencolok. Makanya ya sempat berpikir mungkin bentuk teriannya kayak ular gitu. Pasti bakalan keren banget. Ya biar gimana pun, dia adalah lambang cinta yang harus dicintai gak sih? Basku Legend Jantan Cara yang baik ketika Baskulin mendapatkan bentuk regional. Dan bahkan mendapatkan evolusi lagi untuk memberikan kesan spesial terhadapnya. Dalam bentuk jantan, Basku Legend menghadiahi pelatihnya dengan warna yang cerah dari perpaduan hijau tua dan juga merah muda. Tapi jelas kedua warna ini berpadu dengan baik di tubuh Basku Legend yang panjang dan juga besar. Di ujung ekornya ada detail yang menandakan asap tersebut berakhir dengan warna keputihan. Selain bikin versi ini jauh lebih ganas, ini juga bikin Basku Legend jauh lebih berkuasa di perairannya. Basku Legend Betina Baskulin di Legend Arceus memberikan dua percabangan evolusi berdasarkan gendernya. Kenapa aku lebih suka versi betina? Sebenarnya simple, karena warna putihnya adalah ketenangan tersendiri menurutku. Secara bentuk, sebenarnya tidak ada perbedaan yang benar-benar mencolok. Beberapa detail kecil yang mungkin cuma itulah yang mengisyaratkan perbedaan kelaminnya. Basku Legend Betina memadukan warna yang sangat tenang. Misteriusnya itu dapat banget mengingat ia juga bertipe Ghost. Di bagian tubuhnya terdapat polkadot yang menempel rapi dan tidak menutupi warna utama hijau pucatnya. Meskipun memang jiwa betinanya nggak terasa sama sekali dari desain yang garang ini. Tapi ya itulah yang bikin dia unik. Yursaluna Betapa beruntungnya Yursaring mendapatkan kesempatan besar-besaran ketika Legend Arceus dimunculkan. Ia berevolusi menjadi Yursaluna dengan penampilan dan penambahan tipe yang unik. Yursaluna yang seolah merangkak memberikan kesan besar yang mengintimidasi untuk musuh-musuhnya. Ini diperkuat dengan bulu tebal dengan tonjolan coklat yang seolah-olah itu seperti perbukitan tandus. Dan dikeningnya memiliki pola bulan orange yang melambangkan bulan purnama. Dengan alis seolah-olah itu awan malam yang menutupi sedikit cahaya dari bulan tersebut. Jika dilihat seperti ini, maka tampaklah sebuah pemandangan yang estetik dari kening dan tubuhnya yang besar. Weirder Stand Lord dari Johta Origin memiliki penggemar yang selalu menantikan evolusi hadir untuk Pokemon tersebut. Dan itu benar-benar terjadi di Legend Arceus. Satu hal yang pasti, evolusinya yaitu Weirder tidak dicacimaki sama sekali. Orang-orang menyukai bagaimana Pokemon ini menghasilkan warna dan tampilan yang sederhana tetapi tetap menarik di mata. Sebagai Pokemon Rusa, tentu memang ini adalah Rusa yang normal saja. Tetapi warna putih dan abu-abu di bulunya memberikan kesan langka yang benar-benar terasa banget. Ibaratnya tuh kayak warna saininya Steintler tapi versi Abadi gitu loh. Dan udah pasti juga bakalan dapetin Pokemon ini dari merevolusikan Steintler. Tipe Psychicnya juga sempurna di tubuhnya. Clever Nah ini nih, jujur saja dari ketiga serangga bersenjata di tangan ini tidak ada yang mengecewakan dari segi penampilan. Maksudku kayak keluarga Skyter ini bagus semua coy. Clever si enam Pokemon pahlawan yang dicari Liko dan Rising Folter Curse ini benar-benar membukau dan kesan misteriusnya kental banget. Kunonya tuh ya kuno banget gitu. Perpaduan warna yang menyempurnakan tipe batunya yang berubah jadi kapak adalah sebuah Mohawkaria. Pokemon ini punya nilai tersendiri yang benar-benar adalah hasil pengembangan dari penciptanya dengan pemikiran yang matang. Dua kapaknya yang menjadi poin penting desainnya ditempatkan dengan sempurna sehingga Clever memang layak dicari berkat tampilannya yang menakjubkan. Blood Moon Ursaluna Udah pasti Pokemon alternatif ini adalah favoritku. Menonjolkan bagaimana tanah menutupi tubuhnya. Blood Moon Ursaluna berdiri dengan kuat memamerkan segenap kekuatannya. Terlebih lagi, sesuai namanya, terdapat bulan merah darah yang terukir di keningnya. Seolah-olah jika ia datang untuk sebuah kejadian yang akan sangat menakutkan. Kedua matanya menyempurnakan pribadi kasarnya. Memiliki satu mata yang terluka yang pastinya punya histori tersendiri. Coklat abu-abu ternyata adalah perpaduan warna yang cukup sempurna. Tipe normal dapet dan groundnya pun dapet juga. Pastinya seperti permukaan bulan ya gak sih? Dan itulah Pokemon dengan desain terbaik di Legend Arceus. Sesuai selera masing-masing. Aku menilai sesuai apa yang aku lihat dan orang lain pikirkan menyesuaikan standar mereka. Aku harap kamu juga punya penilaian masing-masing ya. Baiklah sampai disini video hari ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.